Apa sih yang menjadi pertimbangan perusahaan-perusahaan ini gitu ya sehingga bisa mengambil langkah ini? Iya kalau dari saya sih melihatnya seperti ini ya, memang kita masih di masa pandemi tapi di kuartal 4 ini memang pemerintah kan sudah mulai reopening public activity lagi ya, jadi dan pemerintah pun juga udah optimis nanti GDP di kuartal 4 ini akan lebih baik dibandingin kuartal sebelumnya. Ini tuh menjadi bahan pertimbangan untuk industri perusahaan juga untuk bisa pengembang. Selain itu juga apa namanya dari kalau biasanya nih ya transaksi di akhir-akhir kayak Desember ini kan memang dari IHSG ini cukup rame ya, ini juga menjadi daya tarik sih. Untuk investor ini emiten-emiten ini melantai di bursa seperti itu. Oke, nah tapi dengan melihat kondisi yang ada sekarang masih ada banyak ketidakpastian gitu ya termasuk juga ada tapering the Fed walaupun memang di akhir tahun katanya kan akan ramai transaksinya apalagi ada istilah namanya window dressing ya. Liquiditasnya sendiri kira-kira mampu nggak sih menyerap IPO-IPO Jumbo ini Mbak Cantika? Iya kalau saya lihat sih sebenarnya kita juga masih optimis ya memang kalau untuk yang IPO-IPO yang saya lihat ini beberapa bakang ini memang cukup fantastis tapi kalau kita lihat dari secara historinya tahun ini aja seperti Bukalapak dan Entel ya itu kan memang memiliki nilai yang sangat berkapitalisasi besar dan itu aja memang cukup berhasil dan bahkan bisa dibilang sangat berhasil ya untuk bisa menarik. Karena kan ini untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi besar ini juga sebenarnya menjadi daya tarik agar nggak hanya dari domestik aja tapi dari asing juga bisa masuk ke perusahaan-perusahaan seperti ini. Jadi ini juga menarik meningkatkan interest bagi investor asing untuk masuk dananya ke kita gitu. Ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan dulu sebelum kita memilih nih saham-saham yang akan IPO nantinya ini ada macam-macam ya disini kita lihat sektornya juga beragam tadi kan salah satu pertimbangannya kita harus lihat sektor ke depannya ini akan prospektif atau nggak ya misalnya ada adik komuter ini dari sektor properti kemudian juga ada OBM kemudian ada Widodo Makmur Perkasa dari Consumer Goods dan ada DRMA terus ada juga beberapa misalnya dari Consumer juga ada Cimori nih yang tadi katanya paling banyak dikenal gitu kan produk-produknya yang udah biasa kita pakai sehari-hari dan ada beberapa yang lainnya. Nah sektor-sektor mana sebetulnya yang masih cukup prospektif diantara saham-saham yang akan IPO ini? Oke kalau dari saya sih melihatnya sebenarnya kayak seperti sektor properti ini kan sebenarnya properti di tahun ini mungkin agak lesu ya karena apa namanya dari sisi sahamnya ya ini kalau kita lihat dan memang di saat pandemi ini mungkin daya beli masyarakat juga lebih fokus untuk ke apa namanya yang lebih ke bahan untuk konsumsi ya nah dengan adanya pembukaan ekonomi ini di tahun ini di akhir tahun ini lah ya dan juga kita optimis untuk tahun depannya sebenarnya sektor properti ini memiliki peluang untuk apa namanya prospektif sih di tahun depannya karena kan daya beli masyarakat juga udah mulai udah mulai gradually increase, udah mulai meningkat. Nah sedangkan kalau kita lihat kita balik lagi nih ya kayak misalnya seperti ADCP nih adikomuter properti TBK ini. Ini kan dia lebih fokus ke pengembangan apa namanya rumah atau hunian yang TOD ya Transit Oriented Development dan kita lihat memang kalau seperti kayak di Jakarta ini kan memang udah mulai macet apalagi dengan udah pengembangan, udah pembukaan ekonomi ini apa namanya udah mulai beraktifitas kembali, sudah mulai macet lagi. Jadi ini sebenarnya memiliki apa namanya peluang yang bagus untuk ke depannya seperti untuk pertumbuhan dari pendapatannya karena kan kalau kita lihat ini kalau kita melihat dari prospektusnya memang pertumbuhannya agak mengalami penurunan tapi untuk ke depannya ini bisa jadi dia bisa turnaround story-nya, dia bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Nah Mbak Cantika tadi udah bahas sedikit salah satu sektornya properti gitu ya dengan emitennya ADCP yang berencana melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah ini ada dua emiten atau calon emiten gitu ya yang bergerak di bidang yang sama yaitu ada WMP Widodo Makmur Perkasa dan Cimori Mountenderi. Ini mirip-mirip kan ya sektor ini sendiri kira-kira gimana sih masuknya kan ke konsumer tapi lebih spesifik lagi ke peternakan gitu ya. Ada yang unggas, ada sapi dan sebagainya. Ini seperti apa prospeknya? Iya kalau misalnya untuk dari WMPP ini kan sebenarnya sebelum ini kan merupakan subsidi dari WMPU ya dan memang perusahaan ini sangat terkenal juga secara dari prospeknya dan untuk sektor poultry dan sekarang dia juga ada di sektor peternakan secara bisnis modelnya memang ini cukup solid ya karena dia memiliki ada unggas, ada sapi dan juga selain itu selain dari bisnis peternakannya juga dan dia juga mengolahnya itu menjadi produk-produk yang produk-produk olahan ya. Kalau secara memang kalau secara konsumen secara general sih kalau untuk karena kita melihat prospeknya daya belinya masyarakat juga akan menjadi lebih baik ini sebenarnya juga WMPP dan juga Cimori sendiri ini Cimori juga ini kan apa namanya produk-produknya juga udah sangat familiar sekali di sekitaran kita ini juga memiliki apa namanya prospek yang cukup bagus gitu. Oke nah dengan memilih gitu ya dengan dua calon emiten yang ada di satu sektor yang sama gitu misalnya consumer non-cyclical untuk bisa memilih oh kayaknya lebih murah WMP nih daripada Cimori itu apa sih yang bisa kita lihat? Oke kalau sebenarnya untuk itu sih kita harus banyak ya Nukatornya ini again balik lagi ke investornya ya misalnya bisa dilihat dari secara fundamentalnya fundamental keusahanya memang kalau misalnya untuk WMPP ini kan lebih untuk kayak kepertenakan bagaimana bagaimana kalau kita lihat secara konsumsi nih konsumsi untuk kayak apa namanya daging olahan ini apakah meningkat atau enggak sedangkan kalau dari Cimori sendiri ini kan lebih kayak yang ke yogurt ini kan apa namanya out home consumption lah dan sekarang ini karena sebenarnya udah mulai aktivitas ekonominya juga udah mulai jalan sebenarnya harusnya out home consumption ini udah mulai ini juga udah mulai bagus jadi ini secara kita lihat juga dari prospeknya selain itu juga mungkin dari pricing harganya juga sih memang kalau misalnya biasanya sih banyak investor yang lebih cenderung memiliki pricing harganya yang jauh lebih jauh lebih relatif murah ya tapi dan kita juga lihat dari sisi valuasinya juga misalnya seperti itu banyak-banyak sekali faktornya yang bisa sebagai apa namanya pertimbangan bagi investor untuk memilih saham sih oke nah ini dari satu sektor consumer non cyclical tadi ya ada juga yang consumer cyclical misalnya PT Dharma Polimetal DRMA kemudian ada juga oh ini consumer non cyclical juga masuknya ya kalau TAIS Jaya Suarasa Agung TBK nah ini yang consumer cyclical ini kayak gimana sih DRMA prospeknya iya kalau misalnya kayak seperti DRMA atau misalnya tadi juga emiten yang di consumer cyclical itu itu memang kalau non cyclical kan memang konsumsi sehari-hari ya tapi kalau consumer cyclical itu kan lebih ke seasonal kayak gitu nah ini memang cenderung agak sedikit kalau kita lihat agak mungkin lebih beresiko ya risikan ya karena kan memang mungkin ada di beberapa yang kalau kita secara fundamental mungkin ngelihat dari beberapa ini salah satunya kalau untuk dari cyclical di kuartal berapa yang dia lebih tinggi penjualannya jadi ini nggak relatif lebih apa namanya stabil kayak gitu untuk secara untuk pertumbuhan pendapatannya jadi ini kalau untuk yang cyclical sebenarnya jauh lebih riski gitu nah itu ya pertimbangannya bedanya apa sih dengan consumer non cyclical kalau cyclical itu ternyata lebih seasonal gitu sobat cuan ada satu lagi nih yang menarik juga ada dari sektor teknologi wira global solusi ya atau WGSH nanti kalau sudah melantai teknologi ini kan juga semakin ramai dan sebetulnya baru ya kalau di pasar domestik gitu ya berbeda dengan kalau di luar negeri atau secara global kan memang sudah banyak saham-saham teknologi yang akhirnya juga berkapitalisasi besar kalau menurut Mbak Cantika sendiri ini dengan nanti hadirnya WGS WGSH membuntuti saham Bukalapak dan nanti juga tahun depan akan semakin banyak lagi saham-saham atau IPO-IPO dari saham teknologi ini seperti apa sih prospeknya? Oke ini sebenarnya untuk teknologi ini cukup menarik ya memang secara kita lihat beberapa saham yang memang sudah melantai di ini ini adalah cukup baru tapi minat masalahnya untuk minat investornya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lain mungkin karena ini ada sesuatu something new ya di kita jadi hampir sebenarnya kalau kita lihat secara historical juga sektor teknologi ini untuk saham-sahamnya itu mengalami pengaturan yang sangat-sangat signifikan bahkan outlier dibandingkan dengan sektor-sektor lain jadi ini sebenarnya tanpa melihat emitennya itu menjadi katalis positif tersendiri bagi emitennya di lantai di bursa Oke, rawan spekulasi enggak sih akhirnya kalau seperti itu? Iya itu sebenarnya kalau untuk spekulasi buy pasti ada ya hampir di semua saham sebenarnya seperti itu karena kalau untuk spekulasi ini kan kita juga melihat memang ada yang untuk investor lebih ke style-nya yang jangka pendek yang penting apa namanya dia sudah memiliki trading plan misalnya untuk apa namanya profit di level berapa mungkin misalnya seperti 30% 40% setelah itu apa namanya dia sell on strength misalnya seperti itu jadi juga ya kalau ini wajar-wajar aja sih kalau misalnya ini bisa dijadikan sebagai spekulasi buy selamat menikmati